mbak Siti masukin di piring bismillahirrahmanirrahim menunggu hari ini sehat ya menu termenu-menu seada nih menu yang penting enak sekarang mukono nah ketemu lagi sama mbak Siti halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini mbak Siti mau itu ya mau masak sambal lombok hijau ya karena mbak Siti ini kemarin dibawain sama temenku ya dari rumah makan kalau telur yang kayak gini-gini kan di rumah makan enggak dipakai ya jadi dibawain mbak Siti mbak Siti mau tak masak sambal sambal cabai hijau dan ini juga ada tahu tiga dan ini ada tomat satu nah ini bumbunya ya bun cabainya cabai hijau cabai keriting itu mbak Siti enggak pakai rawit ini kan mesti sudah pedas soalnya lagi musim panas kemarin sampai semarang tuh 40, 39, 38, 37 wah nasnya subhanallah ya Allah sampai keringatan terus nah ini daun jeruk ya bun sama-sama ini bawang merah bawang putih nah mbak Siti mau merebus ini dulu ya bun cabainya nah ini ya bun mbak Siti rebus cabainya bawang merah sama putihnya mbak Siti iris-iris aja tapi mau memotong bawang merahnya dulu ya bun bismillahirrahmanirrahim lanjut bawang putihnya lanjut bawang putihnya udah ya bun bismillahirrahmanirrahim minyaknya sambung panas nih bun masukkan bawang merah bawang putih semoga berkat darah barang masaknya mbak Siti simpel ya gampang cuma bunyinya gitu-gitu aja gampang-gampang jadi mau masukin cabainya yang tadi duluk ya bun bismillahirrahmanirrahim kalau cukup ya bun masukin-masukin kasih terasi ya bun seketik saja secukupnya selamat menikmati Nah ini sayang ya pun kasih air Hai bagi makin masukin seluruh sama carunya ya pun Tomat Tadam 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 nah ini ya bun ini sudah matang ya bun ya enak banget ya Allah kalau kurang pedes sudah bisa ngasih cati rawit ya bun ini sudah pedes walaupun enggak pakai rawit ya bun ini sudah matang berarti matikan komponnya wah menunggu hari ini sehat ya best menu termenu-menu seadanya ini menu yang penting enak beskarek mukono nah mantap Alhamdulillah rohbingan amin pismateng bun menunya kilo sambal telur lombok hijau walaupun telur reelek tapi hasilnya menghabisi nasi beneran bun enak banget kalau bunda dan teman-temanku kurang pedas bisa kasih lombok rawit merah ya kalau enggak ada hijau ya ya udah ya bun dan teman-temanku disini semoga ini bermanfaat terima kasih untuk saudara saudaraku dan teman-temanku semuanya semangat semangat dan sukses selalu amin terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh